Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom kali ini saya akan nge-share cara membuat antena dari plat nomor ya jadi antena dari plat nomor bekas yang tidak terpakai itu ternyata bahannya akan agak aluminium ya setahu saya aluminium karena antena itu kebanyakan digunakan yaitu dari aluminium kita ketahui sendiri kabel antena itu ada dua ada dua serabut dan tembaga ya Hai nah ini sahabat subscriber cukup menyediakan dua buah antena dua buah plat tadi ya plat nomor kan ada depan dan belakang ya jadi cukup ya dua buah terus kayu ini kayu-kayu paku-palu dan pralon nah jarak antena ini satu dan dua ini itu 15 cm nah garis bawah ini 15 cm ya nah itu 15 cm kemudian tarik kabel tarik kabel yang tembaga ya tembaga dulu nah ini tembaga begitu juga yang serabut ini dapatkan serabut nah biar nggak bingung nah yang bawah ini serabut yang atas ini tembaga nanti kan jadi satu di kabel itu kurang lebih seperti ini terus yang tembaga tadi antara antena satu dan dua ini dihubungkan dengan resistor yang tembaga ya resistor yang tembaga ya resistor 1 Ohm nah seperti itu dihubungkan dengan resistor 1 Ohm ini plat 1 plat 2 jaraknya 15 cm dipaku aja terus kabelnya ditarik seperti ini nanti terlihat seperti ini penampakannya nah itu kalau yang saya buat ini saya buat bisa untuk ke kanan ke kiri ya bisa dibelokkan ke kanan ke kiri oke kita lihat langsung ini sengaja saya mood biar nggak kena konten pihak ketiga hasilnya oh ini di kamera back ya nge-back dia hasilnya seperti ini 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 monitornya aja yang agak kayak semut tapi sebenernya itu sepintas enggak ada semut ya sepintas saja tapi lumayan untuk antena dari plat ya kalau ditempatkan di luar rumah pasti lebih bagus lagi ya malah keliru volume memang ini harus diputar-putar jadi antenanya itu harus diputar seperti ini penampakan antenanya kalau bisa itu ditaruh di luar ruangan lebih bagus ditaruh di luar ruangan dan lebih tinggi ya ini soalnya di dalam ruangan ini terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh